Cegah aksi konvoy pelajar pasca kelulusan ratusan siswa kelas 3 SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat, dikumpulkan di lapangan upacara. Mereka diarahkan untuk menggelar doa bersama untuk Eril Putra dari Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil. Pasca diumumkannya kelulusan bagi kelas 3 SMK, ratusan siswa SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat, dikumpulkan di lapangan upacara. Selain mencegah aksi konvoy kendaraan, langkah ini dilakukan pihak sekolah untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas pelajar yang merayakan kelulusan. Selain diberi pengerahan, para siswa ini juga mengikuti doa bersama untuk anak Gubernur Jawa Barat, Eril, yang hilang saat berenang di Sungai Areswis. Kami di sini juga sebagai warga Jawa Barat yang merasakan cobaan yang dirasakan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat berserta keluarganya saat ini. Mudah-mudahan doa kita sampai dijabah oleh Allah yang mempuasa. Kami juga kemarin sudah memantau titik-titik tempat anak itu pertemuannya ada di wilayahnya. Ada tujuh titik, kemudian saya juga dengan pihak sekolah supaya bisa mengantisipasi tempat pertemuan-pertemuan anak. Takut saya itu anak itu adalah melakukan perayaan kelulusannya secara berlebihan. Berdasarkan data dari sembilan jurusan SMK Negeri 2 Garut, hampir 100 persen dinyatakan lulus. Selanjutnya pihak sekolah akan menyalurkan para alumni untuk mengikuti seleksi tenaga kerja di perusahaan ternama yang telah bekerja sama dengan pihak sekolah. Dari Garut Jawa Barat, Kontributor Nusantara TV, Somanteri melaporkan.